BEEP GELOMBANG Begitu Siaping memasuki jaringan virtual, dia mendengar suara mekanis, terdeteksi bahwa pengguna telah mencapai alam inti emas. Anda dapat memasuki kota tingkat menengah di kota virtual. Kota mana yang ingin Anda masuki? Tiba-tiba, banyak nama kota muncul di benaknya. Meskipun jumlah kota tingkat menengah jauh lebih sedikit dibandingkan kota tingkat rendah, masih ada lebih dari satu juta kota yang menampung banyak ahli di alam semesta. Korin, bisakah aku dengan santai memilih kota tingkat menengah manapun? Siaping bertanya. Bukan itu masalahnya, kata Korin dengan suara berat. Meskipun sebagian besar menara ujian di kota-kota tingkat menengah adalah sama, beberapa diciptakan oleh orang bijak, dan menara ujian sengaja ditinggalkan oleh mereka. Oleh karena itu, kesulitan menara uji coba ini jauh lebih tinggi dibandingkan kota tingkat menengah lainnya. Tentunya jika bisa melewatinya, reward yang didapat juga tidak bisa dibandingkan dengan Tower of Trials lainnya. Ada hal seperti itu, kota tingkat menengah manakah yang lebih istimewa? Siaping bertanya. Karena dia ingin melewati Tower of Trials, tentunya dia harus memilih Tower of Trials dengan tingkat kesulitan tertinggi dan reward terbanyak. Tentu saja, para kultifator biasa tidak memiliki ambisi seperti itu. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki tiga peluang untuk melewati menara ujian. Jika gagal, tidak akan ada lagi. Jika mereka memilih menara ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya masih mengetahui batasannya dan tidak akan dengan sengaja memilih menara ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi. Ledakan Gelombang Kota tingkat menengah yang paling terkenal adalah Kota Panwu, Kota Sansui, Kota Naga Api, Kota Swanhe, dan seterusnya. Menara ujian di kota-kota ini juga terkenal dengan tingkat kesulitannya yang tinggi. Entah berapa banyak orang jenius yang gagal dalam hal ini kota. Namun begitu Anda melewati menara ujian ini, Anda akan segera mendapatkan hadiah yang sangat besar, yang akan menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Korin berkata, dan menara ujian Kota Panwu adalah yang paling sulit di antara semua kota tingkat menengah. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu melewati menara ujian tingkat kelima. Paling-paling, mereka bisa mencapai yang keempat. Tingkat. Ada hal seperti itu. Mengapa begitu sulit? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena menara ujian ini konon berisi warisan Santo Panwu, kata Korin dengan suara berat. Setelah Anda melewati menara ujian, itu setara dengan menjadi murid Santo Panwu. Oleh karena itu, ini hampir merupakan hal yang paling sulit. Para jenius dari semua ras telah gagal di menara ujian ini. Dahulu kala, Santo Panwu adalah seorang suci yang sangat berkuasa. Dia terkenal, dan dia sangat kuat. Namun, dia mati dalam pertempuran melawan monster deep abis, dan semua yang dia pelajari hilang. Dikabarkan bahwa ketika dia melawan iblis abis sampai mati, dia telah meninggalkan semua seni bela dirinya di alam semesta virtual. Jika dia mati, seni bela dirinya tidak akan hilang. Itu akan diperoleh oleh orang yang ditakdirkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kultifator kuat yang mencoba menantang menara ujian, dengan harapan dapat mewarisi warisan Santo Panwu. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Mereka semua terjebak di lantai empat. Menarik, ayo pergi ke kota Panwu dan melihat-lihat. Jantung siaping berdebar-debar. Jika menara ujian berisi warisan sage, maka dia secara alami harus mendapatkannya. Suara mendesing. Dengan satu pemikiran, tubuhnya berkedip dan bintang-bintang bergeser. Tubuhnya langsung muncul di tengah-tengah formasi teleportasi kota besar dan megah, dikelilingi oleh sosok-sosok yang padat. Ini kota Panwu. Siaping berdiri di formasi teleportasi dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ada banyak kultifator kuat di sini. Para jenius dari semua ras telah muncul. Mereka setidaknya berada di tahap pemurnian harta karun, dan sebagian besar adalah penggarap inti emas. Kota Panwu ini sangat besar. Luasnya 10 juta kilometer persegi. Cukup untuk menampung 2 miliar orang. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa kota tingkat menengah berbeda dengan kota tingkat rendah. Tampaknya menjadi lebih nyata, mengaburkan batas antara ilusi dan kenyataan. Seseorang bahkan dapat menyerap energi kosmik di kota tingkat menengah untuk memperkuat budidaya dan tubuhnya. Dengan kata lain, bercocok tanam di kota tingkat menengah hampir sama dengan bercocok tanam di dunia nyata. Efek dari kultifasi juga dapat tercermin sepenuhnya pada tubuh seseorang. Sulit dipercaya. Siaping semakin bisa merasakan kehebatan jaringan virtual ini. Itu tidak tampak seperti jaringan, tapi dunia virtual. Selain tidak mati, tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Faktanya, banyak kultifator yang tinggal di planet dengan lingkungan yang keras biasanya berkultifasi di dunia maya. Ini lebih cepat daripada berkultifasi di dunia nyata. Itu bisa disebut tanah suci untuk bercocok tanam. Ia bahkan bisa memproyeksikan harta ajaib. Siaping sangat penasaran. Sambil berpikir, dia mengeluarkan beberapa senjata roh kelas atas yang dia peroleh. Pedang, pedang, tombak, busur, dan sebagainya. Semuanya terwujud dan dipenuhi dengan cahaya spiritual dari harta ajaib. Seolah-olah mereka berada di dunia nyata. Dia memegang harta ajaib ini dan merasa bahwa dia dapat mengaktifkan kekuatan formasi tanpa hambatan apapun. Ini nyata. Ini sungguh sulit dipercaya. Siaping ingin mengambil kuas reinkarnasi, mutiara sungai gunung, dan harta ajaib lainnya untuk dicoba. Namun, tempat ini penuh dengan orang. Begitu kuas reinkarnasi dan harta sihir lainnya muncul, hal itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan. Oleh karena itu, dia berpikir dengan hati-hati dan menyerah untuk saat ini. Tidak akan ada kata terlambat untuk mengujinya nanti. Ayo pergi ke menara ujian dulu. Siaping memutuskan untuk pergi ke menara ujian di kota Panwu terlebih dahulu. Lokasi Tower of Trials mudah ditemukan. Letaknya di pusat kota Panwu. Sebuah menara putih besar berdiri di sana, mengjulang ke awan. Itu ditutupi dengan rune kuno dan misterius, memancarkan aura yang membuat hati orang berdebar. Pada saat ini, banyak penggarap berkumpul di sekitar menara ujian. Para jenius dari berbagai ras telah muncul. Bagaimanapun juga, menara ujian ini terlalu terkenal. Sejak awal, belum ada seorang pun yang pernah melewati level kelima. Oleh karena itu, banyak orang jenius dari berbagai ras ingin menantangnya. Begitu mereka meninggal, mereka akan meninggalkan nama mereka dalam sejarah dan menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Bisa dibayangkan betapa banyak orang jenius yang senang dengan ketenaran ini. Mereka ingin segera melewati level kelima. Sayangnya, sebagian besar kultifator bahkan tidak bisa melewati level pertama. Bang! Saat itu, pintu ke menara putih tingkat pertama terbuka. Dari dalam, sesosok tubuh terlempar keluar. Dia jatuh ke tanah, tampak sangat acak-acakan dan kotor. Ah, dia gagal lagi. Itu pasti favorit surga dari balap cahaya bintang. Aku tidak percaya dia bahkan tidak bisa melewati level pertama. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang bisa melewati menara ujian tingkat ketiga di kota lain. Saya tidak percaya dia bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama di kota Panwu. Ini luar biasa. Huff, bagaimana kota lain bisa dibandingkan dengan kota Panwu? Ini adalah kota yang dibangun secara pribadi oleh orang suci. Ada banyak rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Kesulitan persidangan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh kota lain. Itu benar. Apa favorit surga dari ras cahaya bintang? Bukan berarti dia lah yang paling berbakat. Ada para jenius dari ras tujuh lubang, ras neraka es, dan ras tulang naga yang datang untuk menantang menara ujian. Saya tidak percaya mereka hanya melewati level ketiga dan tidak bisa melewati level keempat. Tidak mungkin. Para jenius itu semuanya melewati menara ujian tingkat kelima di kota lain. Aku tidak percaya mereka bahkan tidak bisa melewati tingkat keempat di kota Panwu. Semua orang berdiskusi. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kesulitan menara ujian kota Panwu. 1672 Mendengar kata-kata ini, meskipun orang-orang di sekitarnya tidak meremehkannya dan merasa bahwa kegagalan tidak dapat dihindari, jenius dari Starlight Rache itu merasa sangat malu. Karena tadi dia masih membual kepada temannya bahwa dia bisa melewati level kedua. Siapa sangka dia akan dikalahkan di level pertama. Dia pergi dengan sedih dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Banyak orang jenius di dekatnya juga mengetahui batasan mereka sendiri. Setelah melihat keadaan menyedihkan dari jenius dari Starlight Rache, mereka memutuskan untuk menyerap pada tantangan tersebut. Sungguh bodoh untuk berperang di mana mereka tidak punya peluang untuk menang. Sepertinya tidak ada yang berani menantang hari ini. Setidaknya mereka tahu batas kemampuan mereka. Lagi pula, mereka hanya punya tiga peluang. Akan sangat bodoh jika menyianyikannya di sini. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati level pertama, saya khawatir mereka tidak akan bisa memperolehnya. Harta apapun. Itu benar. Mereka mungkin bisa mendapatkan harta karun dengan pergi ke menara lain. Tapi datang ke kota Panwu hanya membuang-buang peluang mereka. Siapapun yang punya otak pasti tahu bagaimana memilih. Bahkan beberapa jenius seni bela diri yang mengerikan hanya akan berani pergi ke menara lain dan melewati tingkat kelima. Hanya dengan begitu mereka akan datang ke kota Panwu untuk mencoba peruntungan. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyianyikan peluang mereka di tempat seperti ini. Menurutku tidak ada seorang pun yang bisa melewati menara ini. Ini adalah tempat yang didirikan oleh Sage untuk memperingatkan kita bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Kita tidak boleh sombong. Memang benar, ini mungkin merupakan makna mendalam yang ditinggalkan oleh Sage. Semuanya, ayo pergi. Tidak ada yang menarik untuk ditonton hari ini. Banyak orang berdiskusi dan menghela nafas. Mereka semua merasa menara kota Panwu ini terlalu sulit. Namun setelah bertahun-tahun, mereka sudah terbiasa. Kegagalan adalah hal biasa. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi berita yang menggemparkan dunia yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Dengar, seseorang berencana untuk menantangnya lagi. Tiba-tiba, seseorang melihat seorang pemuda mendekati menara putih. Siapa pria itu? Dia masih berani menantang setelah melihat keadaan menyedihkan dari jenius dari Starlight Rache itu. Berani sekali, atau dia sangat percaya diri. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Saya harus mengingat semua jenius terkenal dari berbagai ras. Itu normal. Alam semesta ini terlalu besar. Wajar jika memiliki orang jenius yang tidak dikenal. Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu pada pemuda yang mendekati menara putih ini. Orang ini tidak lain adalah siaping. Melihat tidak ada orang yang memasuki menara, dia tidak perlu mengantri dan pergi sendirian. Berbunyi. Saat dia mendekat, suara robot datang dari menara uji coba. Bolehkah saya tahu nama Anda? Apakah Anda ingin memasuki menara uji coba Pan Wu? Apakah Anda perlu menggunakan satu kesempatan uji coba? Wu Wu Di, sudah dikonfirmasi masuk. Siaping menyebut nama palsunya. Baiklah, pengambil uji coba Wu Wu Di. Ini pertama kalinya kamu memasuki menara ujian. Kamu mematuhi peraturan dan diizinkan masuk. Dengan ledakan, menara putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyelimuti tubuh siaping. Detik berikutnya, siaping menghilang dan memasuki menara percobaan putih. Namun saat itu, masyarakat sekitar sedang gempar. Mereka pernah mendengar bahwa nama peserta sidang adalah Wu Wu Di. Nama ini sangat familiar bagi mereka, terutama bagi makhluk hidup dari Kosmos Barat. Lagipula, Wu Wu Di baru-baru ini menjadi penjahat super dicari di Kosmos Barat, dengan hadiah 10 miliar dolar semesta di kepalanya. Stasiun radio dan televisi yang tak terhitung jumlahnya menyiarkan berita tentang Wu Wu Di siang dan malam, memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Hampir semua orang tahu tentang dia. Tidak mungkin, Wu Wu Di. Mungkinkah Wu Wu Di buronan legendaris? Seseorang berseru. Sangat mungkin. Jika penjahat super buronan Wu Wu Di dari Kosmos Barat itu, maka wajar jika dia berani memasuki menara pengadilan kota Panwu. Lagipula, dikatakan bahwa dengan tubuh inti emasnya, dia pernah membunuh alam pengembalian murni petani suka membunuh ayam. Dia sangat galak. Dia tidak hanya membunuh manusia seperti lalat di Kosmos Barat, tapi dia juga menghancurkan 20 planet yang memiliki kehidupan di Kosmos Selatan. Triliunan orang tewas atau hilang. Dia kejam dan kejam. Dia iblis super. Klan Wandu sudah melihatnya sebagai musuh. Mereka tidak sabar untuk menangkap anak ini dan mengulitinya hidup-hidup. Ngomong-ngomong soal perbuatannya yang terkenal, kita harus mulai dari Kosmos Timur. Awalnya, dia hanyalah seorang penipu yang hanya menipu uang dan wanita di jaringan virtual. Hadiah puluhan miliar. Dia menghilang selama beberapa bulan. Kukira dia sudah lama ditangkap. Aku tidak menyangka dia masih bebas dan tidak terkekang. Dia bahkan berani tampil di dunia maya. Berani sekali. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat, membicarakan pencapaian siaping. Setiap hal yang dia lakukan sangat mengguncang dunia, dan bahkan iblis yang tiada taranya pun tidak lebih dari ini. Anak-anak berhenti menangis. Bahkan klan sepuluh ribu racun, sebuah sekte iblis, sangat membencinya. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Wu-Wudi. Cepat, beritahu para tetua klan kita. Wu-Wudi telah muncul di kota Panwu dan berpartisipasi dalam menara percobaan. Seseorang segera pergi memberitahu para tetua klan besar di kosmos barat agar semua orang mengetahui keberadaan Wu-Wudi. Apa gunanya memberitahu dia? Ini adalah jaringan virtual. Dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Selain itu, kota perantara hanya dapat menampung para pembudidaya inti emas. Penggarap di atas alam kembali tidak bisa masuk sama sekali. Bajingan Wu-Wudi itu mungkin mengandalkan ini untuk bersikap tidak bermoral. Dia sama sekali tidak takut mengungkap keberadaannya. Ada juga orang yang mengertakkan gigi. Lelucon yang luar biasa. Para tetua memiliki cara yang tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, tidak bisakah mereka menjebaknya? Seseorang mencibir. Selama kita menjebaknya di jaringan virtual dan menemukan cara untuk menemukan lokasinya di dunia nyata, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak mudah baginya untuk tampil lagi. Jika kita melewatkan kesempatan ini, entah sampai kapan kita harus menunggu. Kita harus menangkapnya secepat mungkin dan melenyapkannya. Iya. Banyak makhluk hidup di kosmos barat segera mengambil tindakan. Mereka dengan cepat menggunakan komunikator mereka untuk memberitahu para tetua klan utama di kosmos barat untuk memobilisasi pasukan mereka dan berkumpul di kota Panwu. Anak baik, Wu-Wudi akhirnya muncul. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Ada murid klan 10 ribu racun di antara kerumunan. Dia sangat gembira. Melaporkan berita tentang Wu-Wudi berarti menerima hadiah besar dari sekte tersebut. Dia tidak sabar dan segera memberitahu para tetua sekte. Sepertinya Wu-Wudi kurang beruntung. Belum tentu. Anak itu dikatakan tak terkalahkan di alam inti emas. Dia bahkan bisa membunuh seorang kultifator alam kembali. Bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa semut dapat membunuh gajah? Bodoh sekali. Jika seseorang tidak dapat membunuhnya, maka 10, 100, 1000, 100 ribu, atau 1 juta dari mereka dapat membunuhnya. Benar. Wu-Wudi adalah penjahat super yang dicari. Ada banyak sekali orang yang ingin membunuhnya. Jika mereka mengeroyoknya, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Nanti akan ada pertunjukan yang bagus. Layani dia dengan benar. Ini adalah nasib iblis yang tiada taranya. Banyak orang yang menyombongkan diri. Mereka berencana untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka juga memberitahu banyak teman dan keluarga untuk datang. 1673 Menara Percobaan Panwu Saat ini, Xiaoping masuk. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Apakah ini ruang pelatihannya? Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna putih dan tidak terbatas. Dia tidak bisa melihat batas ruang ini sama sekali. Persidangan dimulai. Pada saat ini, suara mekanis terdengar. Ledakan. Sebelum Xiaoping sempat bereaksi, serangkaian gelombang suara yang menakutkan terdengar di angkasa. Itu seperti tsunami, gelombang demi gelombang, bertumpuk satu sama lain. Bahkan ada serangan mental mengerikan yang bisa menyerang jiwa makhluk hidup secara langsung, mengabaikan pertahanan tubuh. Terlebih lagi, kekuatan mentalnya begitu kental sehingga terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti riak yang mengguncang ruangan. Bahkan tanah retak akibat benturan tersebut. Sangat menakutkan. Sungguh rasa ilahi yang sangat kuat. Mata Xiaoping berkilat dingin. Dia berdiri di tempatnya dan mengedarkan kigongnya. Dia seperti karang. Tidak peduli seberapa kuat ombaknya, dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sudah ada sejak zaman kuno. Semua serangan mental membombardir jiwanya, namun dengan mudah diblokir oleh pohon dunia. Pohon dunia dengan lembut mengayunkan cabang-cabangnya, menghancurkan semua serangan mental. Itu berdiri di lubuk jiwanya seperti pohon mengjulang tinggi yang berakar di tanah. Betapapun dahsyatnya badai itu, ia tetap tidak terluka. Namun, meskipun dia terlihat tenang sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kenyataannya adalah orang sempurna inti emas biasa akan pingsan dan tersingkir dari serangan mental. Jika serius, mereka akan terkejut sampai mati dan jiwa mereka akan hancur. Bahkan beberapa orang jenius yang tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat hanya bisa bertahan beberapa saat saja. Mereka akan segera pingsan dan mulutnya berbusa. Itulah yang terjadi pada si jenius dari Ras Starlight. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia tersingkir hanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia sangat malu. Ini adalah isi menara percobaan panu tingkat pertama, serangan mental. Meski sederhana, namun bisa menghilangkan 99 persen petani. Mereka yang tidak bisa memblokirnya akan tersingkir. Itu sederhana dan mudah. Segera, 3 menit berlalu. Siaping masih berdiri di tempatnya. Serangan mental semakin kuat. Gelombang demi gelombang, mereka bertumpuk satu sama lain. Mereka 10 kali lebih kuat daripada saat pertama kali muncul. Namun, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pijat yang bagus. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Gelombang suara ini tidak sepenuhnya tidak berguna melawannya. Seolah-olah seorang pembuat senjata yang brilian menggunakan palu hitam raksasa untuk menyerang jiwanya, membantunya memurnikan kotoran dalam jiwanya. Hal ini juga memungkinkan kekuatan spiritualnya dimurnikan dan energi jiwanya menjadi lebih murni. Latihan ini juga membuat rasa spiritualnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bunyi bip, suara itu muncul lagi. 3 menit telah berlalu. Selamat kepada Wu-Wudi karena telah melewati menara uji coba panu tingkat pertama. Anda sekarang memiliki waktu 4 jam untuk istirahat, atau Anda dapat memilih untuk memulai uji coba putaran berikutnya. Mari kita mulai uji coba kedua. Kata Xia Ping, tadi, itu hanya latihan pemanasan, jadi dia tidak berkeringat sama sekali. Tentu saja, dia tidak perlu istirahat di sini selama 4 jam, jadi dia langsung mengumumkan dimulainya level kedua. Terserah Anda, peserta uji coba, sekarang saya akan memulai uji coba tahap kedua. Suara itu kembali berbicara. Xia Ping diteleportasi ke lantai 2 Tower of Trials. Saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di luar menara percobaan Panwu, mengelilinginya dengan rapat. Ini semua adalah elit yang bergegas setelah menerima berita tersebut. Ada orang-orang dari alam semesta barat, alam semesta timur, alam semesta utara, dan alam semesta selatan. Apakah mereka di sini untuk menonton pertunjukan atau untuk membalas dendam, mereka semua di sini untuk membunuh Xia Ping. Di mana Wu-Wudi? Di mana Wu-Wudi itu? Segera bawa dia ke sini. Aku ingin segera membunuhnya, teriak seorang murid klan 10 ribu racun. Dia telah menerima kabar tersebut dan bergegas tanpa henti, hanya untuk menangkap Wu-Wudi secepatnya. Banyak murid klan 10 ribu racun yang agresif dan suka membunuh. Mereka datang berkelompok. Enyahlah. Kepala Wu-Wudi milik klan Malaikat. Klan 10 ribu racun, enyahlah. Klan 10 ribu racun ingin membunuh Wu-Wudi. Bahkan jika kamu berbaris, itu bukan giliranmu. Wu-Wudi akan dibunuh oleh klan gajah. Dia membunuh sesepuh kita, jadi dia harus mati. Tidak ada yang bisa berhenti dia. Kalian semua enyahlah. Wu-Wudi pernah menyebabkan sekte langit hitam kita menderita kerugian besar dan melewatkan kesempatan besar. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Nyawa bocah itu adalah milik sekte langit hitam kita. Satu demi satu, para ahli menyerang, mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka saling serang, saling menatap tajam. Mereka semua sangat mendominasi, menunjukkan bahwa mereka ingin membunuh Wu-Wudi sendirian, dan tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Orang-orang ini hanyalah garda depan. Hanya puluhan ribu orang yang datang, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya akan segera datang kemudian. Menurut perkiraan awal, setidaknya ada satu juta orang yang datang. Ketika mereka memikirkan kerumunan orang yang datang, banyak penonton yang gemetar. Mereka tidak menyangka bahwa Wu-Wudi sendiri akan memprovokasi begitu banyak kekuatan dan menyinggung banyak orang. Tampaknya akan sulit baginya untuk mati meskipun dia menginginkannya. Beberapa orang terdiam. Dia jelas tahu bahwa dia telah menyebabkan begitu banyak masalah dan menyinggung banyak orang, tetapi sekarang dia masih berani mengungkapkannya. Dia benar-benar lelah hidup. Berhenti berkelahi. Wu-Wudi telah memasuki menara ujian. Dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, teriak seseorang. Tidak akan keluar dalam waktu dekat. Anda terlalu memikirkan hal itu. Anda terlalu memikirkan hal itu. Ini adalah persidangan Pan Wu. Saya pikir dia bahkan tidak akan bisa melewati level pertama. Dia akan dikirim terbang. Kalau begitu, kita bisa langsung menangkap anak itu. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Lihat, Wu-Wudi lulus ujian tingkat pertama. Namun, sebelum mereka selesai tertawa, seseorang berseru. Mereka melihat menara ujian tingkat kedua telah menyala. Ini berarti peserta di dalamnya telah melewati menara ujian tingkat pertama. Apa? Jenius dari Ras Starlight memiliki ekspresi jelek. Dia tahu betapa sulitnya menara ujian tingkat pertama. Dia pingsan saat dia masuk, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia gagal. Namun, Wu-Wudi begitu kuat sehingga dia dengan mudah melewati ujian tingkat pertama. Itu tidak mungkin. Dia lewat begitu cepat. Bagaimanapun, anak itu adalah buronan tingkat alam semesta. Dia cukup mampu. Huff. Level kedua beberapa kali lebih sulit daripada level pertama. Dia akan segera dikeluarkan. Tunggu dan lihat. Tidak mungkin dia bisa melewati level kedua. Sejujurnya, jika dia bisa melewati level kedua, saya bisa mencium pantat keledai. Semua orang tertawa dingin. Mereka semua mengira Wu-Wudi melewati menara ujian tingkat kedua sudah menjadi batasnya. Mereka menggosok tinju mereka dan menunggu Siaping diusir dari menara ujian. Mereka saling waspada, jangan sampai kekuatan lain berhasil. 1.674 Lantai 2 Menara Ujian Siaping menemukan bahwa dia telah muncul di puncak gunung besar. Ia dikelilingi oleh ratusan ribu gunung besar yang membentang sejauh mata memandang. Semuanya subur dan hijau. Namun, tidak ada vitalitas di pegunungan ini. Itu penuh dengan aura sunyi yang mematikan, seperti tempat berbahaya. Dalam sekejap, sebuah suara terdengar, sidang lantai 2 dimulai. Boom gelombang-gelombang. Segera, formasi pedang kuno yang besar muncul di langit. Pola-pola itu dicap dalam kehampaan, seolah-olah dipadatkan oleh pedang ki. Mereka sangat tajam dan dapat memotong kekosongan. Sebelum Siaping mengetahui apa yang terjadi, formasi pedang kuno segera diaktifkan, menyerap gengjin ki di kedalaman kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi pedang ki satu demi satu. Pedang ki ini terkondensasi menjadi suatu substansi, seolah-olah mengandung kehendak Grandmaster Pedang Dao. Warnanya emas pucat dan jumlahnya ribuan, menutupi suatu area, berdengung dan mendidih dengan niat membunuh. Suosh suosh suosh. Pedang ki tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat jatuh dari langit dan membombardir Siaping seperti tetesan air hujan. Ini hanyalah pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda yang membunuh, menyergap dari semua sisi, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan pedang ki ini sangat menakutkan, seolah-olah seorang Grandmaster Pedang Dao menyerbu dengan pedang panjang di tangannya, membentuk formasi pedang yang tiada taraf. Ribuan pedang bergabung menjadi satu, meletus dengan ketajaman yang mengerikan. Di bawah formasi pedang seperti itu, para penggarap ranah golden elixir biasa akan dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Serap Siaping langsung mengaktifkan teknik perlindungan tubuh utara gelap, lapisan perisai energi biru keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi dinding kristal, seperti pola cangkang kurakura kuno, di mana runekun peng yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura absolut terbentuk dalam radius ratusan meter. Lapisan perisai energi biru terus menumpuk, setidaknya 360 lapisan. Seolah-olah lautan luas muncul di sampingnya, dan tanda kun peng muncul di laut, seperti kun peng menjelajahi lautan bintang. Bang 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 Di atas langit, ribuan pedang ki dibombardir seperti tetesan air hujan, atau seperti pemboman rudal, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan sebidang tanah pun akan dibombardir hingga tidak dapat dikenali lagi. Namun, ketika pedang ki ini membombardir perisai energi, pedang itu langsung terhalang, seperti batu yang memasuki laut, dimakan dan diserap secara diam-diam. Tidak peduli seberapa tajam pedang ki ini, mereka tidak dapat menembus perisai energi sama sekali. Pijat yang bagus Siap yang tersenyum sedikit, pedang ki ini membombardir tubuhnya, dia merasakan teknik perlindungan tubuh utara gelapnya secara otomatis bersirkulasi, menghasilkan gelombang getaran aneh, berubah menjadi energi aneh, membuat tubuhnya marah. Ia merasa fisik dan jiwanya tampak lebih harmonis, seolah-olah ia telah mencapai alam jiwa dan jiwa menjadi satu. Kekuatan sihir di tubuhnya juga terus meningkat, mencapai alam inti emas yang sempurna. Pada saat ini, dia sepertinya telah menyentuh hambatan dari alam sejati yang kembali. Merasakan situasi ini, peserta uji coba tidak hanya tidak menerima kerusakan apapun, tetapi basis budidayanya juga meningkat pesat. Ini merupakan penghinaan besar, seolah-olah menara percobaan sedang marah. Seketika, seluruh menara ujian berguncang. Satu demi satu, formasi pedang muncul di keempat arah. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, meliputi segala sesuatu di alam semesta dan mengguncang alam semesta. Tiba-tiba, sosok-sosok keluar dari formasi pedang ini satu demi satu. Mereka semua mengenakan jubah putih dan memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka. Mereka tampaknya adalah ahli pedang dari zaman kuno. Mereka tanpa ekspresi dan menyerang Xiaoping, menampilkan pedang ki yang tak terbatas. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tegak, ada yang jahat, ada yang dingin, dan ada yang nyala api. Pedang ki ini hampir mencakup jenis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan gerakannya sangat indah dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Mereka membombardir dari berbagai sudut, mencari kelemahannya, mencoba menghancurkan teknik perlindungan tubuhnya. Bodoh, ini tidak ada gunanya. Mata Xiaoping menunjukkan cahaya dingin, dan dia mengoperasikan teknik perlindungan tubuh utara gelap. Krone Kunpeng di tubuhnya tampak hidup, dengan kesadaran spiritualnya sendiri. Seluruh perisai udara bersinar terang, dan ribuan mil di sekitarnya berubah menjadi lautan. Teknik perlindungan tubuh utara gelap mundur. Ketika pedang ki ini terbanting, mereka langsung ditelan oleh lautan ini, tetapi tidak menghilang. Kedalaman lautan bagaikan mata air. Semakin menindasnya, semakin menakutkan kekuatan rebonnya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh lautan bergetar, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tempat semula, dan bahkan serangan baliknya beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini seperti mengembalikan semua kekuatan, menggandakannya. Memberinya rasa obatnya sendiri. Dong. Hanya dengan satu pukulan, empat formasi pedang kuno di langit dibombardir oleh pedang ki yang tak terbatas. Dalam beberapa tarikan napas, formasi pedang kuno dihancurkan menjadi sarang lebah, runtuh sedikit demi sedikit. Saat ini, seluruh langit menjadi cerah, dan asap menghilang. Seolah-olah badai telah berlalu dan kedamaian kembali. Kedamaian ini berlangsung selama satu menit penuh. Tampaknya bahkan menara percobaan tidak menyangka bahwa seseorang tidak hanya mampu menahan pedang ki, tetapi bahkan menghancurkan empat formasi pedang kuno dan meruntuhkannya sepenuhnya. Dengan bunyi bip, sebuah suara berkata, pengambil uji coba Wu-Wudi secara paksa menghancurkan formasi pedang kuno. Evaluasi, rekor pertempuran yang luar biasa, melewati menara uji coba tingkat kedua. Suara mendesing. Detik berikutnya, Siaping diteleportasi ke menara ujian tingkat ketiga dengan suatu kekuatan. Sepertinya dia tidak diberi waktu istirahat sama sekali. Ini sepertinya adalah hukuman karena menghancurkan menara ujian tingkat kedua. Dia melihat sekeliling, seolah-olah dia muncul di padang rumput tak berujung, penuh dengan rumput liar yang tingginya setengah dari manusia. Mereka subur, seperti lautan hijau, mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Uji coba tingkat ketiga dimulai. Suara mekanis terdengar. Segera setelah suara itu selesai berbicara, dunia padang rumput mengalami perubahan yang mengejutkan. Terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan tanah bergetar seolah sedang terjadi gempa super berkekuatan lebih dari sepuluh. Gelombang binatang. Siaping menggunakan indera surgawinya untuk merasakan sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa di ujung padang rumput, binatang buas yang menakutkan, binatang buas, dan binatang iblis telah muncul. Masing-masing sekuat gunung kecil. Jumlah binatang buas ini terlalu banyak, menutupi langit dan bumi. Sekilas, bahkan padang rumput pun dipenuhi dengan mereka. Setidaknya ada satu juta dari mereka, dan bahkan ada aliran binatang buas yang menyerang tanpa henti, menyapu debu ke udara. Mereka merasakan keberadaan Siaping, dan sepertinya sudah gila, menerkam untuk membunuhnya. Waktu yang tepat. Siaping tidak takut, dan dia segera mengaktifkan tubuh gagak emas neraka. Menghadapi gelombang binatang yang begitu mengerikan, mustahil baginya untuk menahannya. Api emas gelap muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, rune emas gagak neraka muncul di kulitnya, seolah-olah mereka telah berubah menjadi gagak emas neraka, berenang di sekitar tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, radius ribu mil berubah menjadi lautan api, seolah-olah telah menjadi api penyucian. Suara mendesing. 1675 6 jam 6 jam telah berlalu di uji coba tingkat ketiga. Siaping berdiri di sana, terengah-engah dan berkeringat banyak. Dia telah menghabiskan banyak energi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius puluhan ribu kilometer telah berubah menjadi lautan api penyucian. Tanahnya retak, membentuk jurang. Lava panas mengalir di permukaan, terus-menerus menggelegak. Segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Awalnya dataran, tapi pertempurannya terlalu intens. Tanah di sekitarnya telah terlempar ke udara, membentuk pegunungan setinggi ribuan meter. Bahkan di negeri ini, ada banyak binatang mati. Setidaknya 50 juta di antaranya telah meninggal. Darah dalam jumlah besar mengalir di tanah, memenuhi udara dengan bau darah yang menyengat. Pada saat ini, tidak ada seekor binatang pun yang bisa mendekatinya lagi. Mereka bisa terkoyak, dibakar hidup-hidup oleh api, diubah menjadi arang, atau bahkan menjadi abu. Tapi Xia Ping masih sangat energi. Matanya bersinar. Dia merasa bahwa dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Meskipun ini adalah cobaan, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mengasah dirinya sendiri. Awalnya, kecepatan peningkatannya terlalu cepat, menyebabkan sedikit ketidakharmonisan antara jiwa dan raganya. Itu belum mencapai kondisi sempurna, yang menyebabkan sedikit cacat dalam kemajuannya ke alam pemulihan. Namun setelah pertempuran ini, dia merasa jiwa dan tubuhnya telah menyatu sepenuhnya. Ada aura penggabungan air dan bumi, penggabungan yin dan yang, dan alam semesta menjadi satu. Ini tandanya jiwa dan raganya telah menyatu. Samar-samar, roh primordial di kedalaman inti emasnya akan segera matang. Ia bisa keluar dari cangkangnya kapan saja. Kulit terluar inti emas juga penuh dengan retakan. Selamat, pengambil uji coba WuWudi. Anda telah melewati menara uji coba tingkat ketiga. Anda memiliki waktu dua jam untuk istirahat sebelum melanjutkan ke tingkat keempat. Pada saat ini, suara menara ujian terdengar lagi, mengakhiri persidangan kali ini. Suara mendesing. Siaping duduk bersila di tanah, menggunakan kigongnya untuk pulih. Dia juga menemukan bahwa kecepatan pemulihannya di Tower of Trials lebih dari seratus kali lebih cepat dibandingkan di tempat lain. Hanya dalam dua jam, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Suara mendesing. Tanpa menunggu dia mengatakan apapun, dia sekali lagi dipindahkan ke tingkat keempat. Pengambil uji coba WuWudi telah tiba di tingkat keempat. Anda memiliki sepuluh nafas untuk bersiap. Saat ini, suara itu terdengar. Tempat apa ini? Siaping melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia yang gelap. Lingkungan sekitar tandus, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura kegelapan dan setan yang menakutkan. Dia tiba-tiba teringat, abis, inilah aura abis. Jelas sekali, dia telah diteleportasi ke dunia abis, dan aura di sekitarnya sangat nyata. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah dunia ilusi, dia tidak dapat merasakan apa yang salah. Iblis neraka yang familiar juga muncul di jurang yang jauh, iblis matahari cerah, iblis bertanduk sapi, iblis bertanduk kambing, iblis berbisa, iblis singa bersenjata enam, dan sebagainya. Setan-setan jurang ini sangat menakutkan. Mereka setidaknya berada di alam transendensi, dan sebagian besar dari mereka berada di alam kesengsaraan petir. Terlebih lagi, setan-setan jurang ini hanyalah kentang goreng kecil. Mereka semua adalah umpan meriam. Di langit di atas dunia abis, banyak dimensin muncul. Itu seperti jurang yang dalam, seluas matahari, dan kedalamannya tak terduga. Seolah-olah secerca aura mereka dapat menghancurkan daratan dan menghancurkan bintang-bintang. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Ini adalah medan perang makhluk roh di bagian terdalam ingatan Sein Panwu. Para kultifator, mohon bertahan di medan perang ini selama dua jam. Suara itu datang, menjelaskan isi persidangan ini. Apa? Bertahan selama dua jam? Siaping terdiam, di medan perang yang begitu keras, dia hanyalah seorang kultifator inti emas. Akan sangat sulit baginya untuk bertahan selama sepuluh menit, apalagi dua jam. Jika dia ceroboh, dia akan menjadi sasaran dimensin, dan dia akan berubah menjadi abu dalam satu tarikan napas. Tidak heran bahkan para jenius yang mengerikan pun tidak dapat melewati menara ujian tingkat keempat. Hampir mustahil untuk melewati ujian yang sulit seperti itu. Tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga sedikit keberuntungan. Tapi yang jelas, ini bukan waktunya untuk menawar. Di kejauhan, iblis-iblis jurang sepertinya merasakan aura Siaping. Mata mereka bersinar terang, dan mereka mengejarnya. Solusi ilusi yang sebenarnya. Pada saat ini, Siaping tiba-tiba teringat seni rahasia mentalnya, solusi sejati dari ilusi, satu pikiran satu dunia. Gemuru gelombang. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lingkungan dalam jarak ribuan mil terdistorsi, berubah menjadi dunia ilusi. Itu menyatu dengan aura jurang di sekitarnya dan mengubah lingkungan. Siaping juga menciptakan batu dan bersembunyi di sekitarnya. Setan-setan jurang itu meraung. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa manusia itu telah menghilang. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Mereka sangat tidak mau menyerah dan terus mencari-cari. Namun kekuatan jiwa mereka tidak cukup kuat, dan panca indera mereka dibutakan. Mereka tidak dapat menemukan Siaping dalam waktu singkat. Pada saat ini, berita tentang Siaping yang melangkah ke menara ujian tingkat keempat mengejutkan makhluk hidup di luar. Mereka semua tercengang. Kamu pasti bercanda. Wu-Wudi yang tercela itu benar-benar melangkah ke menara ujian tingkat keempat. Itu tidak mungkin. Ini adalah level yang hanya bisa dimasuki oleh para jenius yang mengerikan. Bisakah Wu-Wudi melakukannya? Seorang murid klan 10.000 racun tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Dia juga pernah memasuki menara ujian panu sebelumnya, dan tentu saja mengetahui kesulitan menara ujian ini. Tanpa bakat dan kekuatan yang cukup, seseorang bahkan tidak dapat melewati level pertama. Belum lagi dia telah melangkah ke menara ujian tingkat keempat. Ini sudah berada pada level kejeniusan yang mengerikan. Bahkan di antara banyak murid pribadi klan 10.000 racun, hanya ada sedikit yang bisa dibandingkan dengan Wu-Wudi. Jika dia bisa melewati level keempat, maka tidak ada murid dari klan 10.000 racun yang bisa menandinginya. Berbahaya. Wu-Wudi ini benar-benar terlalu berbahaya. Meskipun dia buronan, saya harus mengatakan bahwa dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Dia masih menyimpan benda berbahaya itu. Jika kita tidak mempedulikannya, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Itu tidak akan bisa dikendalikan. Kita harus mencari kesempatan untuk melenyapkan anak ini dan menyingkirkan masalah di masa depan. Banyak orang jenius di kosmos barat yang memasang ekspresi serius. Mereka tahu betapa berbahayanya Wu-Wudi. Fakta bahwa dia telah menjinakkan makhluk berbahaya universal seperti binatang zombie sudah cukup untuk meningkatkan tingkat ancamannya ke tingkat yang mengejutkan. Sekarang setelah dia menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi dan melangkah ke menara ujian Panwu tingkat keempat, dia pasti akan menjadi sosok yang perkasa di masa depan. Bahkan mungkin saja dia akan menjadi seorang sage. Jika mereka tidak membatasi pertumbuhan anak ini, dia mungkin akan menjadi iblis yang tiada tarannya di masa depan. Dia adalah tipe orang yang akan menimbulkan masalah di alam semesta. 1676 Menara Ujian Tingkat Keempat Siaping menggunakan kekuatan pemahaman ilusi untuk bersembunyi di medan perang abis selama dua jam. Meskipun ia ditemukan di tengah jalan, ia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Dengan bunyi bip, menara uji coba mengumumkan, melewati menara uji coba tingkat keempat. Pengambil uji coba Wu-Wudi telah lulus. Anda diizinkan memasuki menara uji coba tingkat kelima. Saya akhirnya lulus. Siaping menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, ilusi dunia abis di sekelilingnya hancur seperti kaca, dan dia langsung muncul di dojo biasa. Dia melihat bahwa itu adalah dojo biasa. Tidak ada satu jiwapun yang terlihat, dan ada berbagai macam senjata ditempatkan di mana-mana. Apakah ini menara ujian tingkat kelima? Cobaan macam apa yang ada di sana? Siaping sangat penasaran. Empat tingkat pertama menara ujian sangat sulit, dan elemen ujiannya berbeda. Menara ujian tingkat pertama menguji jiwa. Jika jiwa tidak cukup kuat, seseorang akan langsung dikalahkan. Menara ujian tingkat kedua menguji pertahanan. Jika pertahanan seseorang tidak cukup kuat, dia akan tertusuk pedangki dan mati. Menara ujian tingkat ketiga menguji kekuatan magis. Gelombang binatang buas yang tak ada habisnya melonjak, dan setiap binatang sangat kuat. Meskipun kekuatan mereka tidak melebihi peserta uji coba, masalahnya adalah jumlah mereka terlalu banyak. Jika kekuatan magis peserta uji coba tidak cukup kuat, bahkan jika dia bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, menekinjak sampai mati oleh gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dan menjadi pupuk mereka. Menara ujian tingkat keempat menguji kelangsungan hidup. Memiliki kekuatan yang kuat saja tidak cukup. Seseorang juga membutuhkan kebijaksanaan dan sedikit keberuntungan. Bahkan jika seseorang kuat dan memiliki bakat luar biasa, jika dia tidak dapat bertahan hidup dan tumbuh hingga ketinggian tertentu, itu akan sia-sia. Banyak orang jenius yang tiada taranya gagal pada level ini. Tapi apa yang dimaksud dengan menara ujian tingkat kelima? Saat ini, Xia Ping sangat penasaran. Dia melihat sekeliling dojo dan menunggu persidangan dimulai. Ledakan. Pada saat ini, seberkas energi turun dari kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi seseorang. Orang ini tinggi dan kokoh. Tingginya 2 meter dan seorang lelaki tua dengan 8 otot perut. Dia mengenakan pakaian latihan longgar berwarna putih. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah janggut putihnya, yang seperti janggut naga. Dia tampak seperti Jenderal Galak Huang Song di zaman kuno. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, namun dia memancarkan aura ilmiah. Seolah-olah dia adalah lautan yang tak terduga, atau seolah-olah dia adalah makhluk abadi dari penglai, tinggi dan menyendiri, mengambang di dunia fana. Tapi matanya sangat tajam, seperti mata dewa yang tinggi dan perkasa. Seolah-olah sebuah tangan besar sedang menghancurkan seperti gunung, mampu menghancurkan sebuah planet dalam sekejap. Tatapannya menembus kehampaan, menyebabkan orang gemetar. Orang tua berjanggut ini bisa dianggap sebagai salah satu ahli terkuat yang pernah dilihat siaping. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya mungkin adalah gurunya, Dark North Saint, yang juga tak terduga dan tak terduga. Binatang buas, binatang buas, dan iblis jurang yang diatemui sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan lelaki tua ini sama sekali. Mereka tidak berada pada level yang sama. Saya Santo Panwu. Orang tua berjanggut itu berkata, tetapi saya bukanlah Santo Panwu yang sebenarnya. Saya hanyalah proyeksi yang ditinggalkan Santo Panwu di Menara Persidangan. Saya bertanggung jawab untuk tingkat kelima. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan Santo Panwu di Menara Percobaan. Tentu saja, meskipun Anda gagal sekarang, Anda masih akan mendapatkan harta karun itu, tetapi harta itu tidak akan terlalu berharga. Tentu saja, saya akan menurunkan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda, tahap inti emas puncak. Aku tidak akan mengganggumu. Mari kita langsung ke pokok permasalahannya. Biarkan Persidangan dimulai. Begitu dia selesai, proyeksi Saint Panwu bergerak. Dia tidak menggunakan skill gerakan apapun. Dia tidak melompat, juga tidak terbang. Dia hanya mengambil langkah maju dan menekan Ji Hao dengan auranya. Dia meninju, seolah-olah gunung sedang runtuh, dan ruang itu meledak. Dong, 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 Dong. Siaping kaget, rambutnya berdiri tegak. Segera, dia melihat lebih dari 10 ribu tinju nyata yang memancarkan cahaya kuning dan menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Itu bukan tinju, tapi banyak gunung kuning. Mereka ditutupi simbol mantra tanah dan mengeluarkan aura yang berat, merusak, dan kuat. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, menutup semua celah. Tidak ada jalan keluar di langit atau di tanah. Ini adalah pukulan yang benar, kuat, dan menindas. Keterampilan seni bela diri, penghancuran gunung. Seni perlindungan utara gelap. Seketika, Siaping mengaktifkan skill pertahanannya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lautan biru pun terbentuk. Simbol mantra kun peng yang tak terhitung jumlahnya berenang, mengeluarkan aura yang melahap segalanya. Baru saja, dengan keterampilan ini, dia dengan mudah menghancurkan energi pedang yang tak ada habisnya di menara percobaan tingkat kedua. Namun, ketika tinju ini jatuh, semuanya benar-benar berbeda. Gunung-gunung runtuh, dan dalam sekejap, laut biru tampak seolah-olah terisi penuh dan rata dengan tanah. Tinju itu berisi keinginan untuk menekan, menyegel, dan menghancurkan. Mereka langsung menembus perisai energinya, meresap ke dalam jiwanya, dan masuk jauh ke dalam istana ungunya. Kekuatan tinju ini begitu menakutkan hingga sulit bernapas. Terutama tekanan pada kemauan spiritual seseorang, makhluk hidup yang lebih lemah akan ketakutan dan kehilangan kemampuan bertarung. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, seluruh tubuh siaping terlempar. Dia terbang sejauh puluhan kilometer dan melintasi tanah. Meskipun seni perlindungan utara kegelapan melemahkan 90 persen kekuatan tinju, dia masih batuk darah. Paru-parunya terluka, bahkan tulangnya sedikit retak. Namun, dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, luka-luka ini hilang dalam beberapa tarikan napas, dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Siaping terkejut. Dia berpikir bahwa dia jauh lebih kuat daripada orang biasa di tahap inti emas, dan bahkan keturunan monster legendaris tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, kekuatan Santo Panu ini tidak lebih lemah dari miliknya. Ini sungguh sulit dipercaya. Dahulu kala, Santo Panu dikenal sebagai orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatannya sangat dahsyat, jauh lebih besar daripada orang suci lain di tingkat yang sama. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan Panu. Bahkan beberapa binatang legendaris pun tidak dapat melakukannya. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dikatakan bahwa dia mengembangkan metode kultivasi yang kuat dan misterius, yang memungkinkan dia memiliki kekuatan tanpa akhir. Hanya sedikit makhluk hidup yang bisa menandinginya. Corin memperkenalkan beberapa informasi tentang Saint Panu. Benar-benar, pantas saja kekuatannya begitu kuat. Hampir meluap. Xia Ping dapat merasakan bahwa setiap inci otot lelaki tua berjanggut itu mengandung energi transendensi yang sangat besar. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah membentuk laut ki dan tian. Kekosongan di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan energi transendensi dan terus terdistorsi. 1677 Tidak Buruk Proyeksi Saint Panu memandang Xia Ping sebagai penghargaan. Kamu menerima pukulan dariku dan tidak mati, bahkan tidak terluka. Kamu yang pertama dalam sejarah. Aku akan mencoba yang terbaik. Jangan mati. Begitu dia selesai, dia segera menyerang, seolah dia tidak berencana memberi Xia Ping kesempatan untuk beristirahat. Dia melakukan gerakan pertama Panu di Fine Fish, buka. Ledakan gelombang. Pukulan ini sangat menggemparkan. Gunung dan sungai terbalik, dan bintang-bintang berpindah. Tampaknya menciptakan alam semesta baru. Kekacauan itu runtuh, menciptakan pusaran yang mengerikan. Itu seperti Big Bang di alam semesta. Sejak saat itu, bintang-bintang akan lahir di alam semesta, dan miliaran spesies akan lahir. Pukulan ini mengandung kekuatan ledakan lubang hitam. Bahkan molekul pun akan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan pukulan ini tidak terbatas. Itu berisi kehancuran yang tak terbatas, tetapi pada saat yang sama, itu juga melahirkan vitalitas yang tak terbatas. Kedua kekuatan itu menyatu, seperti perpaduan Yin dan Yang, perpaduan alam semesta. Sangat kuat. Siaping merasa seperti semut di ruang hampa alam semesta. Di sekelilingnya, bintang-bintang meledak satu demi satu, dan kekuatan yang dilepaskan cukup untuk membunuhnya ratusan kali. Bagaimana manusia bisa dibandingkan dengan alam? Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi karena guncangan dari niat tinju lawan. Lagipula, lawannya hanya menggunakan kekuatan tahap inti emas, yang tidak bisa menimbulkan kekuatan penghancur seperti itu. Distimulasi, garis keturunan neraka gagak emas mendidih di dalam tubuhnya seperti api yang tidak bisa padam. Api neraka gagak emas yang menakutkan muncul dari dalam pikirannya, langsung membakar ilusi ini dan menghilangkan rasa takut. Jantungnya berdetak seperti bintang, menanamkan energi api yang tak terbatas ke anggota tubuh dan tulangnya. Garis meridiannya dipenuhi dengan keberanian yang tak ada habisnya, dan dia tidak takut. Monumen Yin Dan yang mematahkan telapak tangan. Xia Ping mengaktifkan kekuatan bela dirinya dan mengunci kedua tangannya, membentuk segel Yin Dan Yang. Dia menamparkan udara, dan Yin Dan yang bergabung menjadi satu, membentuk batu kilangan raksasa berwarna hitam dan putih. Telapak tangan ini seolah-olah menguasai seluruh alam semesta. Itu akan menghancurkan alam semesta hingga rata dengan tanah. Dong, 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 dong. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Seolah-olah dua alam semesta sedang bertabrakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah. Hanya dalam sekejap, dojo itu rata dengan tanah dan berubah menjadi ketiadaan. Proyeksi Xia Ping dan Sein Pan Wu didorong mundur sejauh lebih dari 100 mil, darah mereka mendidih di dalam tubuh mereka. Namun, proyeksi Sein Pan Wu tidak berhenti. Dia bergegas lagi dan meluncurkan gerakan kedua seni tinju Dewa Pan Wu, epik. Dengan pukulan ini, seluruh dunia mengalami perubahan besar. Gulungan gambar yang megah diledakkan. Gulungan gambar ini mencakup segalanya, menunjukkan kelahiran bintang, pertumbuhan, kemakmuran, dan kehancuran bintang. Banyak pula tokoh sejarah yang bermunculan, baik itu orang suci, pahlawan, maupun kaisar. Masing-masing mewakili arah sejarah, menampilkan sejarah megah yang dipenuhi gelombang tak berujung. Samar-samar memancarkan aura kuno, luas, dan kacau. Seolah-olah dalam epik yang luas ini, semua makhluk hidup tidak berarti dan tidak layak untuk disebutkan. Jika seorang kultifator biasa melakukan kontak dengan lukisan epik ini, mereka akan langsung kehilangan akal dan tenggelam dalam lukisan epik yang tak ada habisnya. Mereka akan dibaptis pada waktunya dan tidak akan mampu melepaskan diri. Siaping memiliki perasaan yang sama. Ukulan ini begitu mengerikan hingga seolah menyeret jiwanya ke dalam lukisan epik. Dia telah menjadi sosok legendaris, dan darahnya mendidih saat dia bertarung melawan musuh-musuhnya dan mencapai puncaknya. Namun, jauh dilubuk hatinya, pohon dunia menstabilkan jiwa dan pikirannya. Tidak peduli bagaimana kekuatan waktu dan epik menghantamnya, hal itu tidak dapat menghilangkan keinginannya. Mati. Siaping mengaktifkan seni Chaos Thunder. Kekuatan guntur yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap meridian di tubuhnya mengalir dengan kekuatan guntur, berderak seolah-olah dewa petir telah turun. Seni bela diri, tinju petir. Dia mengepalkan tangannya dan mengaktifkan kekuatan dewa petir di dalam dirinya, menyerang lukisan epik. Puluhan ribu sambaran petir turun, melepaskan kekuatan destruktif, mencoba menghancurkan semua tokoh sejarah. Bang. 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 Seolah-olah mereka sedang diadili, semua karakter tingkat epik bersalah, dan mereka diadili oleh dewa petir. Lima sambaran petir akan menyambar mereka, dan gulungan tingkat epik akan tercabik-cabik. Tidak buruk. Mata Sein Panwu bersinar terang, seolah dia tidak mengira siaping bisa mengambil gerakan kedua dari tinju ilahi Panwu miliknya. Namun saat ini, kekuatannya hampir mencapai puncaknya. Dia telah mempersiapkan ini sejak lama, hanya untuk melakukan gerakan ketiga dari tinju ilahi Panwu, hari kiamat. Pukulan ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya, menghancurkan dunia, dan membuat semua bintang berjatuhan. Seluruh alam semesta sepertinya meledak, dan hari kiamat pun tiba. Siaping bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan ini. Ketika alam semesta runtuh, bahkan bintang-bintang yang telah ada selama miliaran tahun pun layu, meledak, dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan orang suci, yang dikatakan abadi, meninggal dengan cepat. Bagian alam semesta ini berubah menjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada lagi yang ada. Ini adalah hari kiamat. Semuanya berubah menjadi ketiadaan dan kembali ke dunia. Bahkan para dewa pun terjatuh. Bahkan siaping merasakan kesedihan dan keputusasaan di mata Sein Panwu. Tampaknya apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menyelamatkan alam semesta dari kemunduran dan kehancurannya. Di bawah pengaruh emosi yang begitu kuat, mereka bahkan mempunyai kecenderungan untuk membenci dunia dan ingin bunuh diri. Namun, ketika emosi ini mencapai puncaknya, garis keturunan gagak emas di tubuhnya tampak terstimulasi. Api yang tidak dapat dipadamkan keluar dari tubuhnya, mengoyak ruang gelap, dan menghilangkan semua emosi negatif ini. Pukulan yang mengerikan, tapi runtuhnya alam semesta tidak bisa membunuhku. Mata siaping bersinar terang. Simbol mantra emas gelap berkilauan di kedalaman pupilnya, dan gagak emas neraka muncul. Kekuatan garis keturunannya terbakar seperti lava. Dirangsang oleh Sein Panwu, sel-sel gagak emas di tubuhnya terbangun dengan kecepatan yang gila-gilaan. Sepuluh ribu? Dua puluh ribu? Lima puluh ribu? Seratus ribu? Ini memberinya energi gagak emas yang tak ada habisnya. Cakar gagak emas. Dong, dia mengubah tangannya menjadi cakar dan mengayunkan cakar emas gelap. Cakar itu ditutupi dengan simbol mantra gagak emas dan simbol mantra neraka, melepaskan kekuatan kuno, kacau, dan suci. Cakar besar itu menghantam kegelapan dan kehancuran, seperti seberkas cahaya yang menembus dark true void, membawa serta harapan dan kekuatan hidup yang tak terbatas. Bang, bang, bang. Kedua kekuatan itu saling bentrok seperti bintang yang bertabrakan. Ruang itu hancur, dan bola energi menyebar dengan gila-gilaan. Bahkan tanah pun terguncang hingga muncul lubang-lubang yang dalam. 1678. Gemuruh gelombang. Di lantai 5, dua sosok bertarung sengit di udara. Setiap kali mereka bentrok, kekuatan mengerikan akan meletus, seolah-olah sekelompok bintang jatuh dari langit. Bahkan seorang penggarap alam-alam yang kembali akan terkoyak dalam sekejap dalam badai ini, dan mati tanpa mayat utuh. Ini terasa luar biasa. Siaping meraung. Darahnya mendidih. Jarang sekali dia memiliki kesempatan untuk melawan proyeksi orang suci, dan orang suci itu berada pada level yang lebih rendah dari dirinya. Ini seperti melatihnya. Ini adalah kesempatan langka. Belum lagi fakta bahwa Saint Pangu bukanlah seorang Saint biasa. Dia sangat kuat dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia adalah seorang pejuang yang menakutkan. Di bawah pelatihan proyeksi Saint Pangu, sel gagak emasnya dengan cepat dibuka segelnya. 9 juta sel Golden Crow terbangun, memberinya energi tanpa akhir. Semakin lama dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Peluang. Tiba-tiba, mata Siaping bersinar terang. Setelah bertarung sekian lama, dia akhirnya mengetahui kekurangan Saint Pangu. Dia sangat bersemangat. Tubuhnya bersinar, dan dia menerkam orang suci itu dan meninju. Pukulan ini sangat mengejutkan. Isinya adalah kekuatan spiral, penetrasi, dan ritme seorang suci. Benda itu mendarat di tubuh Saint Pangu. Dong, proyeksi Saint Pangu segera runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Saya menang. Mata Siaping bersinar terang. Dia telah bertarung melawan Saint Pangu selama setengah hari. Semangat dan kekuatannya telah terkuras hingga tingkat yang mencengangkan. Sekarang, dia akhirnya menemukan kekurangannya dan mengalahkan proyeksi Saint Pangu. Sejujurnya, ini adalah musuh kuat yang langka, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Selamat kepada peserta uji coba Wu Wu dikarena telah melewati lantai lima menara uji coba. Pada saat ini, suara menara percobaan terdengar. Ledakan gelombang. Selanjutnya, seberkas sinar energi turun dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Saint Pangu. Dia berdiri di depan Siaping, matanya bersinar seperti bintang, sangat dalam. Sudah berapa tahun, akhirnya ada yang bisa menerima warisanku. Proyeksi Saint Pangu memandang Siaping dengan senang. Apakah kamu meninggalkan harta karun? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Santo Pangu mengusap janggut putihnya dan berkata, tadinya aku akan meninggalkan semua hartaku, tapi dalam pertempuran kuno melawan makhluk roh jurang dalam, aku tidak bisa mundur sedikitpun. Tubuh asliku mati, dan semuanya hartaku hilang. Namun, harta hanyalah milik duniawi. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, harta apapun dapat diperoleh. Itu sebabnya lelaki tua ini meninggalkan rahasia seni bela diri seumur hidupnya. Ini juga merupakan seni rahasia saleh yang membuat orang tua ini sukses. Setelah dia selesai, dia melambaikan tangannya dan sebuah tablet batu jatuh dari langit. Ada banyak karakter kuno yang terukir di lempengan batu, dan sepertinya berisi kitab suci kuno yang berisi kekuatan tak terbayangkan dan kebenaran tertinggi. Siaping melihat lebih dekat. Judul batu tulis itu memiliki beberapa kata yang tertulis di atasnya, panwutru skripcer. Hem, ini yang aku pelajari sepanjang hidupku. Sekarang, aku akan memberikan semuanya padamu. Apapun yang kamu capai di masa depan akan bergantung padamu. Proyeksi Sein Panwu tersenyum. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sebelum siaping bisa mengatakan apapun, bayangan-bayangannya langsung menghilang. Seolah-olah keinginannya telah terpenuhi, sehingga proyeksinya pun lenyap. Berbunyi. Saat ini, suara sistem berbunyi. Menemukan seni bela diri tingkat dewa, kitab suci Panwu. Tuan rumah, apakah Anda ingin menerima warisan? 30 kristal kebencian. Benar-benar seni bela diri tingkat dewa. Siaping mengangguk. Itu masuk akal. Sein Panwu sangat kuat, jadi dia pasti telah memperoleh seni bela diri tingkat dewa. Itulah sebabnya dia begitu kuat. Tampaknya dia memang tumbuh lebih kuat dalam uji coba ini. Dia juga penasaran dengan rahasia Sein Panwu. 30 kristal kebencian bukanlah apa-apa baginya. Menerima. Mendengar hal ini, Siaping segera berbicara. Ledakan gelombang. Tablet batu itu segera menyala, seolah-olah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan misterius. Itu berubah menjadi aliran informasi, yang berubah menjadi cahaya putih dan melonjak ke otak Siaping. Segera, dia merasakan serangkaian kitab suci kuno muncul di otaknya, seolah-olah ada makhluk kuno yang sedang melantunkan mantra. Setiap kalimat mewakili arti sebenarnya dari dao yang agung, membuat garis keturunannya bergetar. Jadi begitu. Satu jam kemudian, Siaping mendapat pencerahan. Dia akhirnya menerima warisan ini dan memahami arti sebenarnya dari kitab suci panwu. Pada awalnya, kitab suci panwu tidak jauh berbeda dengan seni bela diri lainnya, tetapi berbeda dengan tingkat kebenaran kembali dan seterusnya. Itu adalah teknik yang menjadi semakin kuat di tahap selanjutnya. Setelah mengolah teknik ini dan mencapai tingkat kebenaran kembali, seseorang dapat membelah roh primordialnya dan memadatkan sembilan roh primordial, menciptakan sembilan ruang ungu yang dapat berisi kekuatan sihir yang sangat besar. Tidak peduli betapa berbakatnya makhluk hidup, mereka hanya dapat memiliki satu roh primordial dan satu ruang ungu sepanjang hidup mereka. Tentu saja, karena bakat, teknik budidaya, sumber daya, dan sebagainya, ruang ungu dan roh primordial memiliki ukuran yang berbeda. Mungkin beberapa ras dapat memiliki dua atau tiga roh primordial, tetapi itu juga terkait dengan konstitusi ras tersebut. Namun, Kitab Suci Panwu berbeda. Ia memiliki teknik rahasia yang dapat membelah roh primordial. Setiap roh primordial sama dengan tubuh, sehingga tubuh memiliki sembilan ruang ungu. Hanya ini saja yang memungkinkan seorang kultifator yang mengolah sutra Panwu memiliki kekuatan sihir lebih dari sembilan kali lipat dari seorang kultifator biasa. Faktanya, ketika sembilan roh primordial menyatu satu sama lain dan menguat dengan cepat, keseimbangan Yin dan yang juga akan menyebabkan setiap roh primordial sepuluh kali lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Dengan cara ini, Sein Panwu setidaknya seratus kali lebih kuat daripada seorang kultifator biasa pada level yang sama. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya Santo Panwu. Dia sungguh luar biasa. Jika seseorang bertempur berlarut-larut melawan Santo Panwu, ia tidak akan bisa membunuh Santo Panwu bahkan jika musuhnya kelelahan sampai mati. Namun, meskipun teknik ini sangat kuat, teknik ini juga sangat sulit untuk dikembangkan. Dibutuhkan banyak bakat, terutama kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak lebih besar dari kebanyakan makhluk hidup, seseorang tidak akan bisa mengembangkan teknik ini, dan mustahil seseorang bisa berhasil. Tentu saja, selain kekuatan jiwa, tubuh seseorang juga harus cukup kuat. Kalau tidak, jika jiwa seseorang terlalu kuat, tubuhnya akan meledak. Keduanya diperlukan. Oleh karena itu, isi menara pengadilan Panwu jauh lebih sulit dibandingkan menara lainnya. Ini karena Santo Panwu telah mengaturnya untuk mencari ahli warisnya. Tentu saja itu luar biasa. Sejak zaman kuno, hanya Xiaoping yang bisa lulus ujian Saint Panwu. Apalagi itu juga unik. Setelah disahkan, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Saya telah menghasilkan banyak uang. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dengan kitab suci Panwu, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat pesat. 1679 Ledakan Ketika Xiaoping melewati menara tingkat kelima, seluruh menara putih bergetar, dan pilar cahaya melesat, memberi tahu dunia. Langit dipenuhi dengan simbol, dan seolah-olah seluruh kota Panwu berguncang, mengguncang langit dan bumi. Orang-orang yang menjaga lingkungan juga memperhatikan situasi ini dan tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi di menara percobaan Panwu? Beberapa orang mengatakan bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini dalam banyak kunjungan mereka ke menara Panwu. Mungkinkah Wu-Udi melakukan sesuatu yang keterlaluan di menara ujian sehingga membuat menara ujian tidak senang padanya dan ingin mengusirnya. Beberapa orang berspekulasi dengan jahat bahwa Wu-Udi pada dasarnya licik. Meskipun dia datang ke menara ujian, dia tetap ingin mencari jalan pintas. Pada akhirnya, menara ujian sangat marah dan ingin menambah hukumannya. Omong kosong, ini berarti seseorang melewati menara ujian tingkat kelima. Mereka ingin memberi tahu dunia. Beberapa orang gemetar, mereka menatap menara putih itu seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lewati menara ujian tingkat kelima. Tidak mungkin. Apakah seseorang akhirnya melewati menara Panwu? Jika ini benar, pasti akan mengejutkan alam semesta. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menaklukkan menara ujian. Artinya seorang sage memiliki masa depan yang cerah. Lagipula, ini adalah menara Panwu yang terkenal. Menara ini bahkan lebih berharga lagi. Bahkan seorang sage pun mungkin akan terkejut. Siapa itu? Siapa yang melewati menara uji coba Panwu tingkat kelima? Apakah perlu bertanya? Hanya satu orang yang memasuki menara percobaan Panwu, dan itu adalah Wu Wudi. Pada titik ini, semua orang terkesiap. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak bisa tidak membayangkan bahwa Wu Wudi adalah seorang jenius tiada taraf yang melewati menara Panwu tingkat kelima. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak mungkin. Wu Wudi hanyalah seorang pencuri tercelah. Kemampuan apa yang dia miliki untuk melewati menara ujian tingkat kelima? Lelucon yang luar biasa, teriak seorang murid klan sepuluh ribu racun. Dia merasa hal itu tidak realistis. Iya, anak itu pasti menggunakan tipuan tercelah untuk membuat menara ujian mengirimkan sinyal seperti itu. Dia mungkin belum melewati level kelima. Benar, orang itu suka bermain trik, tapi dia tidak punya banyak kekuatan. Banyak orang jenius di kosmos barat tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Jika mereka mengakuinya, bukankah itu berarti Wu Wudi berada di atas mereka semua? Bagaimana mereka bisa diyakinkan? Diam, dasar idiot. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar ini, seseorang memarahi dan mencibir, ini adalah menara ujian yang dibangun oleh para orang bijak. Siapa yang dapat menemukan kekurangannya? Bahkan jika mereka menemukannya, itu karena kekuatan mereka. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang jenius yang berkelana, namun tak satupun dari mereka mampu menemukan kekurangannya. Hanya Wu Wudi yang punya. Jika itu bukan kekuatan, lalu apa itu? Apakah sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu kuat? Wajah sekelompok orang menjadi gelap dan mereka tidak bisa berkata-kata. Dalam hati mereka, mereka harus mengakui bahwa Wu Wudi sangat kuat. Namun, Wu Wudi adalah penjahat super yang dicari di kosmos barat. Dia telah melakukan kejahatan keji. Daripada memuji Wu Wudi, lebih baik mereka membunuh mereka. Tidak, Wu Wudi merupakan ancaman yang terlalu besar. Melewati menara percobaan panu tingkat kelima adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak orang jenius dalam sejarah. Bahkan dengan banyaknya orang jenius dari era kuno, Wu Wudi masih merupakan salah satu yang terbaik. Itukah sebabnya dia begitu sombong dan menyebut dirinya Wu Wudi? Kita tidak bisa meremehkan anak ini lagi. Kita harus memperlakukan dia sebagai musuh bebu yutan. Kalau tidak, jika dia terus tumbuh, kita tidak akan bisa menghadapinya lagi. Karena dia melewati menara ujian tingkat kelima, itu berarti dia akan segera keluar. Jika saatnya tiba, kita harus menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup untuk memberinya pelajaran. Kudengar melewati menara uji coba tingkat kelima akan menghasilkan hadiah yang sangat besar. Menara uji coba panu bahkan lebih terkenal. Aku ingin tahu hadiah apa yang dia dapat darinya. Huff, apapun hadiahnya, kita harus membunuhnya. Hadiahnya akan menjadi milik kita. Mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka ingin membunuh dan merampok. Bahkan jika mereka tidak dapat melewati menara ujian tingkat kelima, mereka dapat membunuh uji dan mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci panu. Memikirkan hal ini, banyak orang terlihat serakah. Kini, mereka tidak hanya ingin membalas dendam. Mereka juga menginginkan harta karun misterius pada uji. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, harta yang ditinggalkan oleh orang suci panu pasti sangat berharga. Kabar uji melewati menara percobaan panu tingkat kelima menyebar ke seluruh kota panu. Kemudian, dengan kota panu sebagai pusatnya, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Bahkan kecepatan cahaya pun tidak bisa secepat ini. Beberapa menit kemudian, siaping akhirnya keluar dari menara percobaan panu. Dia telah mencerna rahasia sutra panu, tetapi dia hanya bisa mengolahnya setelah dia mencapai alam kebenaran yang kembali. Oleh karena itu, dia segera memutuskan untuk meninggalkan jaringan virtual dan berkultivasi dalam pengasingan untuk mencapai alam kebenaran yang kembali. Namun, begitu dia meninggalkan menara uji coba panu dan sampai di ruang kosong di luar, dia segera menyadari bahwa menara uji coba panu dikelilingi oleh kerumunan yang padat. Setidaknya ada lima juta orang. Meskipun beberapa dari mereka ada di sini untuk menonton, kebanyakan dari mereka adalah musuhnya. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Mereka seperti sekawanan serigala, menatapnya dengan iri. Begitu banyak orang yang memperhatikanku. Tahukah kalian semua bahwa aku telah melewati menara ujian tingkat kelima? Apakah kalian semua mengagumiku dan menginginkan tanda tanganku? Siaping menyentuh dagunya dan melihat sekeliling. Pertama, izinkan saya mengingatkan Anda. Tanda tangan boleh saja, tetapi Anda harus membayar. Satu tanda tangan berharga 1 juta dolar semesta, dan Anda juga bisa melelangnya. Banyak orang dari alam semesta timur tidak bisa berkata-kata. Pembohong sialan ini masih menginginkan uang bahkan ketika dia akan mati. Dia menginginkan uang lebih dari hidupnya. Apa dia tidak tahu bagaimana situasinya? Tanda tangan. Yang pertama berbicara adalah murid pribadi Klan Wandu. Dia mengutuk, Wudi, tahukah kamu bahwa kamu akan mati? Ketika Anda datang ke alam semesta selatan, Anda melakukan segala macam hal yang jahat dan kejam. Anda membunuh makhluk hidup di 20 planet di alam semesta selatan. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Dia tampak seperti sedang melakukan keadilan atas nama surga. Banyak murid Klan Wandu juga sangat emosional. Murid Klan Wandu selalu diburu, dipukuli, dan dihukum atas nama surga. Mereka belum pernah mengalami pengalaman yang benar dan benar seperti itu. Seolah-olah Klan Wandu telah menjadi sekte yang benar saat ini. 1680 Bukankah rumah 10.000 racun adalah sekte iblis yang melakukan segala jenis kejahatan? Menghancurkan planet, membunuh orang, dan merampoknya, itulah keahlian Anda. Mengapa kamu menyalahkanku? Kita harus berada di pihak yang sama. Siaping berkedip dan menatap murid 10.000 rumah racun. Enyahlah. Siapa yang berada di pihak yang sama denganmu? Teriak seorang murid rumah 10.000 racun. Meskipun rumah 10.000 racun kami adalah sekte iblis, kami masih memiliki keuntungan. Kami tidak seperti iblis tiada taraf seperti Anda, yang membunuh untuk bersenang-senang. Yang paling penting adalah orang yang kamu bunuh adalah seseorang dari wilayah Wandu Klan kami. Kebencian semacam ini tidak bisa dihilangkan bahkan dengan air tiga sungai. Anda masih ingin menjalin hubungan dengan Wandu Klan kami. Itu sudah terlambat. Banyak orang terkejut. Tampaknya Wu-Wudi benar-benar iblis yang tiada taranya. Bahkan murid klan 10.000 racun yang galak dan terkenal, yang pada dasarnya dikenal kejam, merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka menyebut Wu-Wudi iblis dan membunuhnya secepat mungkin. Bisa dibayangkan betapa kejamnya dia. Dia jelas bukan iblis biasa. Wu-Wudi. Pada saat ini, seorang jenius dari ras gajah alam semesta barat melompat keluar. Apakah Anda ingat penatua ras gajah kami siang wansu dan yang lainnya? Selama pertempuran di alam rahasia Dragonwood, Anda memasang jebakan dan membuka segelnya, menyebabkan iblis tak tertandingi keluar. Banyak tetua dan jenius ras gajah kami meninggal. Aku akan melunasi hutang ini denganmu hari ini. Dia memelototi Siaping, niat membunuhnya hampir terlihat. Dan permusuhan ras Antelope, kau mempermalukan kami dengan segala cara, mencabut semua rambut para jenius kami. Kau sangat mempermalukan kami hingga aku hanya ingin mengulitimu hidup-hidup. Ikut sertakan aku. Ras merak kami juga bersimpati dengan ras Antelope. Kami membenci bajingan Wu-Wudi ini sampai ke langit. Wu-Wudi terkutuk, rasakan kemarahan ras beruang api kita hari ini. Mari kita lihat betapa menakutkannya hal itu. Satu demi satu, para jenius di alam semesta barat menonjol, mata mereka memuntahkan api. Mereka menatap Siaping dan mengungkapkan dendam mereka. Ini adalah kebencian yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Banyak orang dari kosmos timur tercengang ketika mendengar ini. Mereka sangat malu dan terlalu malu untuk melompat keluar sekarang. Bagaimanapun juga, pengalaman mereka tidak seburuk itu. Uang mereka baru saja ditipu. Itu bukan masalah besar. Namun orang-orang dari kosmos barat dan kosmos selatan berbeda. Orang-orang dari planet mati satu demi satu. Wu-Wudi ini berselisih darah dengan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan berapa banyak jiwa yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan konflik seperti itu, konflik antara mereka dan Siaping tidak signifikan. Apa gunanya? Balas dendam melahirkan balas dendam. Buddha juga mengatakan hal yang sama. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Kebencian tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Siaping memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya saat dia menasihati sekelompok orang ini untuk menghilangkan kebencian mereka. Bicaralah. Seorang tetua Lohan berdiri dan mengutuk. Siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi anggota suku Lohan? Tahukah kamu betapa besar kerugian yang dialami suku Lohan dan sekte Buddha karena tindakan bodohmu? Anda ingin kami meletakkan pisau daging kami? Turunkan adikmu. Bahkan Buddha pun sangat marah sekarang. Dia tidak sabar untuk membunuhmu dengan tangannya sendiri. Matanya menyemburkan api, seperti amukan Fajra. Karena Siaping berpura-pura menjadi anggota suku Lohan dan melakukan banyak perbuatan jahat, ras-ras besar di kosmos barat datang untuk menanyainya dan meminta mereka menyerahkan Wuudi. Tentu saja, mereka tidak dapat menyerahkannya, mereka juga tidak dapat menemukan Wuudi. Pada akhirnya, di bawah tekanan, suku Lohan menandatangani perjanjian dengan rasa malu. Tidak diketahui berapa banyak kerugian mereka. Bisa dibayangkan kebencian suku Lohan terhadap Siaping. Mereka hanya ingin menekannya secara permanen. Jika bukan karena kemunculan Bestart ini, suku Lohan tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Banyak orang yang gempar, bahkan suku Lohan yang dikenal memiliki temperamen terbaik pun ikut marah. Mereka ingin membunuh Wuudi dengan tangan mereka sendiri dan tidak mengubahnya menjadi Buddha. Ini terlalu berlebihan. Mungkinkah sifat iblis orang ini begitu dalam sehingga bahkan sekte Buddha pun tidak dapat mengubahnya. Sepertinya kamu belum mencapai akhir dari lima keinginanmu. Darmamu tidak cukup dalam, dan kamu tidak tahu bagaimana melepaskannya. Sebaiknya kamu kembali dan membaca kitab sucimu. Jika tidak, kamu pasti akan melakukannya. Jatuh ke neraka Avicii dan tidak pernah bereinkarnasi. Siaping membungkuk dengan tangan di depannya seperti seorang biksu yang tercerahkan. Diam, Wuudi, jangan berpura-pura menjadi murid Buddha di sini. Pada saat ini, seorang tetua suku Malaikat juga berdiri. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Penatua suku Malaikat kami Oliver dan Malaikat Harley juga muncul di alam rahasia Kayunaga, tetapi mereka semua menghilang. Mereka tidak pernah meninggalkan alam rahasia Kayunaga. Apakah Anda melakukan sesuatu terhadap mereka dan membunuh mereka? Saat Oliver, Harley, dan Malaikat lainnya menghilang, suku Malaikat terkejut. Bagaimanapun, tetua suku Malaikat seperti itu adalah kekuatan tempur yang penting bagi mereka, tapi sekarang tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Mereka menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka segera bertanya kepada para elit suku lainnya, namun tidak ada yang tahu kemana perginya Oliver dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Bahkan ketika binatang zombie keluar, mereka tidak melihatnya. Suku Malaikat memikirkannya. Hanya ada satu orang yang bisa membuat Oliver dan yang lainnya menghilang tanpa jejak, yaitu penjahat super buronan, Woody. Hanya anak ini yang mempunyai motif dan kekuatan. Oh, Oliver dan Harley. Saya memang melihat mereka. Di bawah bujukan saya, mereka telah tercerahkan dan kembali ke surga untuk melihat Tuhan, kata Siaping. F. Chuck, persetan dengan Tuhan, bukankah itu mati? Sekelompok orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa anak ini akan mengatakan hal seperti itu begitu saja, dan dia bahkan berani membunuh tetua suku Malaikat dan menyinggung suku Malaikat. Siapa yang tidak tahu kalau suku Malaikat adalah yang paling berpikiran sempit? Mereka akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Jika mereka menyinggung mereka, kemungkinan besar mereka akan diburu oleh para Malaikat di seluruh alam semesta. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, orang ini hanya terlilit hutang. Setelah menyinggung banyak orang, menyinggung suku Malaikat bukanlah masalah besar. F. Chuck, itu benar-benar kamu, bajingan. Bunuh dia, bunuh manusia ini segera. Kelompok Malaikat sangat marah. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka mencari, namun akhirnya mereka menemukan pembunuh yang membunuh Oliver dan Harley. Terlebih lagi, pembunuh ini sangat berani. Saat dihadapkan pada pertanyaan mereka, dia justru berani mengakuinya. Ini hanya meremehkan mereka, meremehkan mereka. Sikapnya yang merendahkan membuat mereka semakin marah. Huh, balas dendam melahirkan balas dendam. Kapan hal ini akan berakhir? Mengapa kita tidak bisa duduk dan berbicara? Jika semua orang bisa pergi sekarang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, saya akan sangat berterima kasih. Siaping mengedipkan matanya. Bicaralah, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat kau mati, ada yang perlu kita bicarakan. Kita akan bicara pelan-pelan di neraka. Wu Wudi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Untuk menangkapmu hidup-hidup, kami telah mengirimkan ahli untuk menutup kota Panwu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Tidak mungkin bagi Anda untuk offline. Benar, jangan mengira kamu bisa melarikan diri hanya karena ini adalah jaringan virtual. Kami memiliki sarana untuk menjebakmu secara permanen di jaringan virtual, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidupmu. Terima kasih telah menonton!